selamat menikmati 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 tugas kita amanah kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karakter 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 selamat menikmati karakter 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 moral itu intinya adalah bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik dan harmonis karakter kontakku seperti itu intinya terima kasih Lebih ke akhlak, ya pengertian akhlak Selama ini kan Lebih dibatasi pada persoalan itu ya Atau juga dengan adab ya Adab Tidak punya adab sama sekali Itu berarti tidak punya moral Kalau dalam masyarakat Berarti ada Nilai norma seperti itu Iya nilai norma Yang memang harus kemudian Di Dikuasai Agar kemudian menjadi karakter Dan ini nanti prosesnya Kita bicara masalah proses nanti Kemudian untuk karakter performa Iya Karakter kinerja itu berkaitan dengan Masalah Bagaimana seseorang itu Selalu berusaha Melakukan yang terbaik Dari apa yang menjadi tugas Dan tanggung jawabnya Memberikan proses dan hasil yang terbaik Iya Itu Do your best work Lakukan Sesuatu Pekerjaanmu Dengan sebaik-baiknya Itu Jadi orientasinya Adalah bagaimana Orang itu Mau Dan mampu Melakukan sesuatu Sebaik-baiknya Sesuai dengan tugas Dan tanggung jawab Sesuai tugas Dan tanggung jawab Sebagai seorang tua Lakukan sebaik-baiknya Ketika kita melakukan sesuatu Oke Merawat anak Merawat anak Ketika sebagai guru Lakukan tugasmu sebaik-baiknya Ada gak guru yang tidak melakukan tugasnya sebaik-baiknya? Saya mungkin Ada gak orang tua yang tidak melakukan tugasnya sebaik-baiknya? Ada Kan gitu Bahkan Rasulullah SAW Saja Dalam persoalan menyembelih saja Menyembelih ini Iya Membunuh saja Itu Rasulullah perintahkan Lakukan dengan sebaik-baiknya Jangan asal nyembelih Dengan cepat Iya Pokoknya lebih penting Mati Enggak gitu Itu nanti coba dibuka di hadis Arba'in yang ke 17 Sesungguhnya Allah SWT Mensyariatkan berbuat baik dalam segala sesuatu Berbuat baik dalam segala sesuatu Berbuat baik dalam segala sesuatu Dan disini Rasulullah mencontohkan Maka kalau kamu membunuh Baguskanlah cara membunuhmu Dibaguskanlah Cara membunuhmu Jadi Maaf misalnya Kita Ibu-ibu Atau mungkin Bapak Habis dari pasar beli Lele Beli lele Beli lele Masih hidup Kemudian mau digoreng Cara membunuhnya gimana? Dipukul Atau langsung digoreng begitu saja? Dibukul Dengan seneng kemudian lihat Yang Atau kemudian dikepro pakai batu Iya biasanya gitu Atau kemudian ada cara yang lebih baik Ada kan? Ada kan Misalnya disembelih dulu Ini dulu sampai mati Dan sebagainya kan Itu Maka Dan kalau kalian menyembelih Baguskanlah cara menyembelihmu Bahkan cara menyembelih saja Ini contoh Dan tidaklah seorang Di antara kalian Menajamkan pisaunya Oh menajamkan pisaunya Cara menyembelih Itu ada caranya Besok Kurban Kamu kurban Kita ada Gitu Kalau kita tidak ahli Dalam menyembelih Kita tidak menajamkan pisau kita Yuk Sakitan Sakitan Padahal Dan Jadikanlah nyaman Sembilihan kamu Ya 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 Itu seperti itu Artinya apa Segala sesuatu Kalau ingin hasilnya yang terbaik Maka kuasailah Hmm Harus menguasai Iya Ini adalah Performance karakter Kuasailah Agar kamu mendapatkan hasil yang terbaik Kalau kita jadi orang tua Dan ingin hasil yang terbaik Jadi orang tua Maka kuasailah Ilmu Dan keterampilan Menjadi orang tua Kalau kamu jadi guru Maka kuasailah Ilmu Dan keterampilan Menjadi guru Ini Ini Tapi Banyak orang yang kemudian Melakukan sesuatu Kalau orang Jawa Sa'asa'e ya Halis Penting di Penting melaku Penting melaku Nah Islam tidak mengajarkan itu Islam selalu berorientasi Seperti yang Yang Rasulullah s.a.w. Yang katakan di hadis Arba ini Yang ke-17 Allah mencari Kita berbuat baik Melakukan yang terbaik Dalam segala sesuatu Maka Juga ada hadis Dari Buddha Aisyah R.A Allah s.w.t Inna Allah Azzawajalla Yukhibbu Ida'amila Akhadukum Amalan Amalan Ayyudkinah Dari Aisyah Rasulullah s.a.w.t Bersabda Sesungguhnya Allah Menyukai Jika seorang Di antara kalian Melakukan sesuatu Amal Secara Itcon 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 Itu profesional Profesional Jadi kita Membentuk Performan karakter Anak Bagaimana Anak kemudian Bisa menjalani Hidupnya Secara profesional Ini Penting Ini Islam Gitu ya Jadi Lakukan segala sesuatu Do Your Best Work Do your best Work Nah Yang terbaik Yang terbaik Itu dua-duanya Tidak bisa Kemudian maaf ya Kita hanya mengajarkan Moral karakter Sudahlah Yang penting Anak saya baik Tapi kalau dia Tidak bisa bekerja Dengan baik Menyusahin Menyusahin kan gitu Sudahlah Yang penting Anak saya profesional Tapi kalau dia Tidak punya akhlak Apalagi Apalagi Dua-duanya Nggak kalin Dua-duanya Di Indonesia ini Tidak kurang Orang pinter Tidak kurang Orang punya Yang namanya Karakter performan Tetapi mereka Mungkin moral Karakternya Yang rendah Nah ini Mengapa penting Karakter moral Dan karakter performa Ini harus Benar-benar Ditangkap Kepada anak Karena inilah Yang sesungguhnya Dalam proses Perkembangan anak Yang akan menjadikan Tumbuh dan kembang Anak itu Kalau dalam bahasa Positif psikologi Namanya Flourishing Flourishing Iya Flourishing itu Bisa bertumbuh Dan berkembang Secara subur Secara maksimal Oke Karena ingat Dalam diri setiap Orang Dalam diri setiap Orang Termasuk anak Itu kan ada Dua potensi Ada dua potensi Allah sampaikan Fa'alhamaha Fujuroha Wataqwaha Sesungguhnya Aku telah menghalang Pada Diri seseorang itu Fujur Sifat fujur Sifat fujur itu Sifat yang selalu Cenderung negatif Cenderung negatif Setiap orang Pasti punya itu Dan Betak waha Dan sifat Positif Positif Maka ini penting sekali Kenapa Dua-duanya Moral Karakter Itu berkaitan dengan Persoalan Menumbuh Kembangkan Sifat-sifat Positif Yang optimal Kepada diri Seorang Seorang Gitu Mulai dari awal Tentunya Sifat positif Apa Kalau kemudian Moral karakter Kita berkaitan dengan Realistensi Bagaimana Akhlak kita Bagaimana Adab kita Berhubungan dengan Orang lain Sehingga Kita tidak Menyakiti orang Lain Ya Contoh-contoh Al-Quran Banyak Coba nanti Bapak Ibu Dibuka di Al-Quran ya Surat Al-Hujurat Mulai dari Ayat 11 Dan ayat 12 Itu moral Karakter Betul Itu Itu seperti Itu Sehingga Anak bisa Tumbuh dan Berkembang Hidup di Masyarakat Dengan Sebaik Baik Caranya Menanamkannya Itu Nah Ketika kita Sebagai orang tua Diingat Saya tadi Katakan Bahwa kita Mengajarkan Baik moral Karakter Maupun Performan Karakter Itu Tidak bisa Instan Betul Tidak bisa Instan Gitu Yang pertama Harus Difahami Dulu Bahwa Prosesnya Lama Prosesnya Panjang Seringkali Melelahkan Sangat Melelahkan Ini Tidak Tidak Menakuti Kan gitu Ya Ustaz Jundi sendiri Kan sudah Pernah Mengalami Anak Bagaimana Menjadi anak Bagaimana Di orang tua Orang tua Menurut Dan sebaginya Kan Itu seperti itu Nah caranya Gimana Kalau dari perspektif Cara pandang Sosiologis Kalau kita dulu Saya kan pernah Mengajar Sosiologi Caranya kan Satu Sosialisasikan 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 Itu Adalah Memahamkan Nilai-nilai Karakter-karakter Yang ingin kita Bentuk Di awal Di awal Anak paham Contoh Misalnya Kita pengen Anak kita Mempunyai Karakter Jujur Jujur Orang tua Harus Menjelaskan Apa sih Jujur itu Bagaimana Sih Kamu Agar Kemudian Jujur pada Orang lain Mengapa Harus Jujur Itu Orang tua Tapi Tidak Kemudian Harus Kemudian Formal Dibuat Formal Jadi Sela-sela Anak Untuk Ajarkan Maka Pastikan Orang tua Kita Faham Betul Apa yang Ingin Kita Ajarkan Didikan Pada Anak Kita Berkaitan Dengan Moral Karakter Maupun Performance Karakter Fahami Betul Atau Paling Tidak Ya Walaupun Tidak Seperti Di sekolah Susunlah Sebuah Curriculum Di rumah Untuk mendidik Anak Untuk mendidik Karakter ini Dalam bulan ini Aku ingin Mengajarkan Anak saya Menjadi Anak yang Bertanggung jawab Oke Bagaimana itu Dan sebagainya Nanti Ini Ketauin dulu Karena ini Berkaitan dengan Mensosialisasikan Betul 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 Harus ada Step 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 Kinerja Juga Begitu Anak Kemudian Oh Ini ketika Menanggung jawab Ini Harus Dikerjakan Dengan sebaik Baiknya Kalau hubungannya Dengan bentuk Keteladanan orang tua Pengaruhnya bagaimana Ustaz? Oh penting Sekali Tapi kita Keteladanan orang tua Nanti Menjadi Menjadi Hal yang penting Nanti di ini Tapi ada Urutannya dulu Gak bisa Kita kemudian Kok langsung Keteladanan itu Gak bisa Oh kita gak bisa Langsung tiba-tiba Mencontohkan Dan anak hanya melihat Iya Gak bisa Karena Kita mengajarkan Akhlak itu Karakter itu Terbentuk pada anak Melalui tiga Tiga cara Tiga Tiga cara Tiga step Iya tiga cara Oh tiga cara Tiga cara Yang pertama Yang disebut dengan coach Sesuatu yang dia Tangkap Dari lingkungannya Oke 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 Sesuatu yang ditangkap Ketika anak setiap hari melihat Teman-temannya Ngomongnya jelek Sering begitu Dan sebagainya Gak usah diajari Langsung bisa Iya langsung bisa Itu coach Menangkap Menangkap Gitu Dari apa yang dia tangkap Dari lingkungannya Maka islam mengajarkan Buat apa Carikan lingkungan yang baik Yang baik Untuk anak-anakmu Carikan teman yang baik Untuk anak-anakmu Karena apa Lingkungan sangat mempengaruhi Lingkungan sangat mempengaruhi Karena anak selalu belajar Dari apa yang dia lihat Apa yang dia Dengar Penting itu Gitu Maka Ya Orang tua Di rumah pun Juga harus begitu Kalau anak-anak Tidak ingin Menjadi anak-anak Yang suka berteriak Teriak Ya buat lingkungan rumah Di rumah Jangan orang tua juga Ketika ada persoalan Jangan berteriak-teriak Jangan manggil anak Pagi teriak-teriak Iya Lu iya kan Kan bisa gitu Dilakukan itu Itu Yang namanya Coach Coach Yang kemudian Yang kedua Touch Touch Bisa diajarkan Dan diajarkan itu Mestinya tanggung jawab Pertama Juga di rumah Maka saya katakan tadi Ya sebaiknya orang tua Punya kurikulumnya Bulan ini Saya akan mengajarkan Akhlak apa Pada anak-anak Saya Kan gitu Itu Kalau di sekolah Kurikulumnya kan sudah jelas Itu Mestinya kan begitu Bahkan kurikulum Berkaitan dengan Masalah mengajarkan Karakter moral Dan karakter kinerja Itu bisa diselipkan Di sela-sela Guru matematika pun Juga bisa Misalnya Untuk Performance karakter Agar anak Tidak mudah menyerah Ketika gagal Menyelesaikan Soal Kan begitu Hayo nak Kamu masih bisa Coba Dicoba 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 Kan gitu Itu Begitu Itu Itu namanya Touch Terus kemudian Yang ketiga Ketiga Soj Soj itu Atau Dicari Artinya Anak Dicarikan Pengalaman Khusus Aku ingin Mendidik anak Ini Anak yang Punya Percaya diri Dan punya Keberanian Contohnya Apa Oh Ini tak aja Outbound Kesana Ada Ada Apa Pengalaman Experience Tapi experience Yang memang Dipilih Karena dia Dicari Gitu Dengan Keinginan Orang tua Keinginan Orang tua Aku Pengen Anak saya Punya Empati Ini tak Ajak Lah Nengok Budinya Yang sedang Sakit Di rumah Sakit Disitu Kemudian Luna Coba Doakan Budi Didoakan Misalkan Doa Sudahlah Kamu doa Apa Budi Moga-moga Budi Cepat Sembuh Itu Mengajarkan Moral Karakter Dengan Kita Memilih Satu Kegiatan Tertentu Gitu Selain Yang ada Di Kurikulum Saya Pengen Seperti Itu Saya Pengen Anak Saya Nanti Akan Terbentuk Menjadi Anak Yang Tanggung Jawab Nah Itu Seperti Itu Jadi Ada Tiga Itu Jadi Kalau Hanya Dicontohkan Itu Memang Tidak Efektif Ya Belum Tapi Ini Nanti Menjadi Penting Maka Ini Saya Akan Masuk Kepada Pertanyaan Bagaimana Cara Mengajarkannya Bagaimana Cara Membentuk Karakternya Baik Karakter Moral Maupun Karakter Kinerjanya Kan Gitu Ini Harus Dilakukan Dengan Tim Tim Nah Ada Dua Hal Berkaitan Dengan Menosalah Tim Ini Tim Yang Saya Maksud Tidak Bisa Diadarkan Oleh Seorang Ibu Saja Tidak Bisa Diajarkan Oleh Ayah Saja Tidak Bisa Diajarkan Di Sekolah Saja Tidak Bisa Diajarkan Di Rumah Saja Suami Istri Harus Menjadi Tim Yang Kompak Untuk Mengajarkan Ini Jangan Sampai Kemudian Terjadi Kontradiksi Bapaknya Maunya Begini Ibunya Maunya Begitu Itu Jangan Harus Jadi Tim Jadilah Tim Yang Kompak Antara Orang tua Dengan Sekolah Kolaborasi Tidak 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 Kalau Kemudian Hanya Satu Fihak Nah Itu Berkaitan Dengan Pelaku Nah Tim Ini Dalam Prosesnya Dalam Prosesnya Saya singkat Dengan Tim T E A M Kan gitu Dalam Bahasa Inggris kan Tim itu T E A M Prosesnya Yang pertama Teach Ajarkan Oh Tim itu Singkatan Singkatan Akronim Agar mudah aja Nanti Bapak Ibu Untuk Mengingat Yang pertama Ajarkan Apa yang ingin Kita ajarkan Pada anak Anak Faham Anak Mengerti Oh Jujur Oh Sopan Kan gitu Contoh Misalnya Di Karakter Moral Atau Moral Karakter Kalau Saya kan Sesungguhnya Sudah punya Modul ya Untuk Mengajarkan Karakter Moral Itu Dan Hasil Kerjasama Dengan Psikologi Psikologi UMS Itu Yang saya singkat Dengan Fresh Fresh Iya Bagaimana Kita mengajarkan Anak bisa Friendly Ramah Kenapa Harus Ramah Mengapa Ramah Kan gitu Bagaimana Ramah Itu Friendly Respect 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 itu Punya rasa Hormat Menghormati Mengapa Kita harus Menghormati Orang lain Mengapa Harus Menghormati Yang tua Dan sebagainya Anak harus Faham Itu Tidak hanya Dicontohkan Kok ibu kok Begitu Pak sibuk Kok ibu kok Harus Kemudian Nunduk Kemudian Ibu harus Nyapak Ya pokoknya Begitu Itu Pokoknya Begitu Gak ada Jawaban Gak ada Jawaban Anak Akhirnya Apa Karena dia Tidak tahu Dia tidak akan Pernah mampu Menginternalisasikan Gak ada alasannya Jadi bingung Gak ada alasan Jadi bingung Itu Teach Penting Sekali Itu Respect Kemudian Empati Empati Ya tadi Seperti saya Katakan Nengok Kenapa sih Harus nengok Kemudian Budi yang sakit Kenapa sih Kalau ada teman Yang sakit Kita nengok Kan gitu Menumbuhkan empati Itu menumbuhkan empati Faham Anak Gitu Make understand Buat Faham Itu teachnya Kemudian Smile Smile Ya senyum lah Itu kan moral itu Tadi cemberut itu ya Jangan cemberut Itu penting banget Gitu Dan apalagi kemudian Humble 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 Rendah Hati Kenapa sih Kita harus rendah hati Tidak boleh sombong Pada orang Lain Itu Moral karakter Harus diperjelas Gitu Gitu Nah berikutnya Yang Performan kinerja Saya singkat Sesungguhnya Aku bisa Tapi kalau ini diure Nanti panjang Tapi Akronimnya dulu aja Aku bisa Aku itu Allah is always with me Allah is always with me Iya Anak selalu Merasa Dilihat oleh Allah Diawasi oleh Allah Maka ketika aku Diawasi Allah Aku ingin menunjukkan Yang terbaik Pada Allah Kan gitu Kemudian yang kedua Knowledge is power Knowledge is power Ya Pengetahuan adalah Kekuatanku Maka dia akan menjadi Pembelajar sejati Learning person Learning person Orang seorang Pembelajar Orang yang pembelajar itu Orang yang ingin punya Performan Yang tinggi Undevitable 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 Tidak mudah Dikalahkan Tidak mudah Dikalahkan Sesulit apapun Tetap aku coba Sekali gagal Aku coba lagi Tiga kali gagal Aku coba lagi Kan banyak cerita itu Betul Tapi banyak anak Yang kemudian Sekali gagal Menyerah Sekali gagal Menyerah Itu performance Karakter performannya Rendah Kemudian Be positive Be positive Selalu memandang Segala sesuatu Dari sisi yang Positif Ketika ada Hambatan Dia tidak memandang Sebagai sebuah halangan Tapi sebagai sebuah tantangan Harus diselesaikan Harus diselesaikan Selalu positif Gitu Inisiatif Inisiatif Tidak sekedar kemudian Ikuti aja Anak yang punya Inisiatif Anak yang kemudian Akan selalu Aktif Untuk melakukan sesuatu Punya Apa namanya Punya Target Target Kemudian As sudah Bisa Success oriented Success oriented Itu selalu Berorientasi sukses Aku harus sukses Sehingga kemudian Dia bisa memaju Apalagi yang harus Aku kuasai Apalagi yang harus Aku lakukan Apalagi Kan gitu Kalau sudah begitu Ini yang paling penting A Action with full commitment Yang melakukan sesuatu Dengan sepenuh Komitmen Sepenuh hati Itu performance karakter Aku bisa Aku bisa Kalau orang aku bisa Kan performannya Kan gitu Tidak belum Satu judi Ini ya Jadi hosnya Aduh aku belum pernah Aku gak bisa Ya gak jadi kan gitu Kalau kemudian Baik Walaupun aku belum Pernah Aku akan belajar Dan insyaallah Akan aku coba Itu performance Karakter Itu teach Kenapa harus begini Kenapa harus begitu Paham Gitu Kemudian E nya adalah Enforce Enforce itu adalah Tegakan Tegakan Iya Artinya Kita Misalnya Kita mau ngajarkan Moral karakter Berkaitan dengan Masalah Friendly 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 Ramah Ramah Udah menyapa Aturannya Buat aturan di rumah Pokoknya Siapapun Yang mau masuk rumah Itu harus Salam dulu Oke Assalamualaikum Ketika kemudian Tidak Ingatkan Eh Belum salam Kok belum salam Sehingga Oh iya Itu tidak sekali Dua kali Tiga kali Kadang-kadang berlapus Lapus sekali Harus diingatkan Itu namanya Menegakkan Nanti kalau sudah Kok ini Kalau sudah sekali Buat Kesepakatan Apa Kalau nanti Kamu Lupa lagi Untuk beri salam Itu Maka kemudian Besok Wangsakumu Dipotong Ada Ada konsekuensi Konsekuensinya Iya Itu namanya Inforce Inforce Oh iya Paham Ditegakkan Ditegakkan Karena itu Menegakkan Itu Sebagai upaya Internalisasi Internalisasi Itu Menjadikan Apa yang kita Ajarkan Itu menjadi Bagian Dalam diri kita Sehingga Nanti Begitu Sudah Terbiasa Masuk Ada orang Tidak Orang Assalamualaikum Jadi Ebit Kebiasaan Ebit Kebiasaan Atau Mau ngajarkan Sudah Kalau mau pergi Harus izin Orang tua Pamit Itu moral Kan gitu Kalau masuk Memberi salam Kalau pergi Ijin Amin Cara pamitnya Gimana Disepakat Itu Kamu tidak Segedar pamit Sambil lari Ibu Saya mau pergi Dulu Main dulu Tidak Begitu Kamu datang Kamu ulurkan Tangan Salaman Cium tangan Baru kamu Bu Aku mau Main Ketika tidak Begitu Diingatkan Eh Kamu belum Ijin Kok terus Begitu Iya Betul Itu Itu Namanya Menginternalisasikan Infos Kalau nanti Anak Kemudian Tidak Melakukan Itu Ingatkan Terus Itu Baru Kemudian Yang kedua Advocate 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 Itu Adalah Upaya Kita Untuk Mengulang Mengulang Dan mengulang Karena Yang namanya Mengajarkan Karakter itu Adalah Mengulang Mengukir Kan Gitu Kan Begitu Terus Berkali-kali Iya Mengajarkan Akhlak itu Kalau Apa Kalau Kalau Istilah lainnya Ibaratnya Seperti mengukir Di atas Batu Betul Berat Sulit Tetapi Begitu terukir Dia akan menembel Awet Kan gitu Itu seperti itu Itu Advocate Ingatkan terus Ini luna Ini luna Ini luna Ya jadi orang tua Memang Kalau orang Jawa Ngatakan Kutu Greteh Lan Jueh Iya Pernah Pernah denger itu Iya Kutu Greteh Greteh itu selalu Selalu Ditingatkan Sampai anaknya Bosen diingatkan Pasti bosen Diingatkan Walaupun bosen Aku gak bosen kok Kan gitu Kamu bosen Gak bosen Karena apa Kamu belum Bisa Seperti Yang diharapkan Diharapkan Ya kalau Kayi Ahmad Dahlan Pendiri Muhammad Diyah Itu kan Untuk bisa Mengajarkan Kepedulian Warga Muhammad Diyah Kemudian menjadi Aksi Itu kan Mengajarkan Surat Al-Ma'un Itu kan Setiap pengajian Datang Al-Ma'un Al-Ma'un lagi Kemudian Muridnya Ngatakan Santrinya Ngatakan Lukiai Kan kemarin Sudah diajarkan Iya sudah Diajarkan Kamu kan baru Tahu Kamu sudah Lakukan Belum Kan gitu Maka kemudian Di Muhammad Diyah Kemudian muncullah Ya rumah sakit Rumah sakit Sekolah Kemudian Pantai Asuhan Yatim Itu kan Kan begitu Ya ini kita Memang begitu Greteh Artinya Kita Greteh Itu ya selalu Ingatkan Jue itu ya diomong Diomong Kau ya kesel Aku kesel Ya weh karamu Sampai apal Itu Ya karena sampai apal Agar kemudian Itu yang namanya Advocates Advocates Itu Berat kan Berat Yang paling berat Ini yang Antum Tanyakan tadi Model 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 itu Bagaimana kita Bisa menjadi model Untuk anak kita Mencontoh Mencontohkan Gitu loh Jadi dengan Keteladanan Orang tua Kalau orang tua Pengen anaknya Itu Friendly Friendly Ramah di rumah Cobalah Ajari Ketika kemudian Anak baru bangun Disapa Assalamualaikum Sayang Bangun ya Yuk Eh aku disapa Iya Kan gitu Bukan Bangun Tidak bangun Terserah aja Anak bangun Ketemu Baru bangun Ketemu Mau ke kamar mandi Diamkan aja Bukan Disapa Assalamualaikum Gimana tadi Tidurmu Nyenyak Ya Alhamdulillah Nyenyak sekali Alhamdulillah Baik ya Ramahkan orang tua Pada anak Iya Betul Itu Nanti ketika Kemudian pergi Ketemu dengan Nyenyak apa Ini loh yang namanya Ramah itu Begini loh Keteladanan Tidak mungkin Anak kemudian Dari T A E Ini kemudian Akan kemudian Bisa kemudian Terrealisasi Dalam bentuk aksi Tanpa adanya Keteladanan Tanpa adanya Keteladanan Karena keteladanan itu Adalah contoh nyata Bagaimana nilai itu Diaplikasikan Iya Contoh nyata Bagaimana nilai itu Diaplikasikan Contoh misalnya Saya gak tau Saya gak tau Kalau di Di pondok Sungguhnya kan Saya juga pengen Ajarkan fresh itu Siapa yang harus Mencontohkan Pertama-tama Ya seluruh Sivitas Contohkan pada Anak Sekarang pertanyaannya Kita para guru Kita para musrif Kita para muhafizuh Ketika ketemu Dengan anak Kira-kira Kita menyapa Dulu gak Tidak Tidak Lah bagaimana Anak Juga mau seperti itu Tidak juga Makanya Kemudian maaf Ketika guru Santri ketemu Dengan guru Sama diem-dieman Ya sudah Diem-dieman aja Seolah gak ada apa-apa Kenapa sih Tidak ada yang mencontoh Tidak ada yang mencontoh Eh Assalamualaikum Mau kemana mbak Mau kemana mas Anu Ustadz Mau kesini Kan gitu Ketika kemudian Sudah tiga kali Kita contohkan Dia diam Eh Nosa Ketemu Mbak Ustadz gak Nyapa Coba nyapa Tidak sekedar Nyapa dengan Ustadz Tapi ini Ini contoh Contoh itu Adalah Bagaimana Cara Merealisasikan Nilai karakter itu Dalam aplikasi Kehidupan Sehari-hari Ya betul Ustadz Luar biasa ini Emang harus Terasa Ustadz Loh kalau kemudian Kita gak mencontohkan Anak bagaimana Anaknya Ya anak-anak Yang namanya Ramah itu baik Ramah itu baik Ramah itu begini Ramah itu begini Terus Gimana caranya ramah Contohkan Iya Mungkin tahu caranya ramah Tapi karena tidak ada yang mencontohkan Jadi Gak mau juga Iya Apapun Gitu Jadi Contoh misalnya Kinerja Performan kinerja Performan karakter Karakter kinerja Kita contohkan pada anak Gitu Kita katakanlah Melakukan sesuatu Lakukan dengan sungguh Eh Ayah ibu gitu Kalau melakukan sesuatu Sungguh-sungguh Ya itu ya Ya Oke Kenapa sih Kalau harus begitu Kan nanti anak tanya Ini Yang disebut dengan Model 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 the way Model the way Iya Jadikan dirimu Rule model Jadikan dirimu Contoh Contoh Untuk perilaku Anak-anakmu Sebagai wujud Dari Nilai-nilai Karakter moral Dan karakter Kinerja Yang mau Yang mau diberikan apa Ya itu harus Dilakukan Iya Itu yang disitu Yang berat loh ya Itu berat sekali Nah Nah karena orang tua Tidak mau berat Biasanya Kemudian dia Karena tidak Mau mencontohkan Biasanya dia Tidak ngajarkan Adalah penting Daripada aku Nanti rekoso Sendiri Aku harus begini Harus begini Kan gitu Ya Itu seperti itu Kerasa Kerasa banget Kalau Sedikit pengalaman Saya luk Kalau kecil itu Setiap bangun tidur Ibu itu selalu Nyapa dengan Doa bangun tidur Itu mungkin yang bikin Saya sampai sekarang Semua orang itu Gampang menyapa Iya Itu memang begitu Sampai ke bawah Iya Gitu loh Dan ini Dicontohkan Itu Contoh misalnya Kita ingin Anak kita Selim menghormati Respek Kalau saya di rumah Selalu saya ingatkan Kalau panggil Saudara Tidak boleh Langsung namanya Harus ada Gak boleh Saya katakan gitu Kenapa Karena itu Kamu tidak hurma Tidak sopan Maka saya pun Mencontohkan Saya memanggil Anak-anak saya Dengan mbak dan dik Itu seperti itu Maka terbiasa Itu Ketika tidak Eh Manggil kakaknya Kok begini Iya harus ada Ayo Coba gimana Eh maaf Maaf Ini ini Ya maaf Tapi diingat-ingat Gak boleh lagi loh ya Begitu Emang Api pernah Manggil kamu Dengan namamu Emang Api pernah Manggil kamu Tanpa Nyebut Mbak atau D Kan enggak kan Istri saya pun Juga mencontohkan Begitu Kan ada ya Di keluarga Sepokongan Terserah Karma Karma Gak boleh Masing-masing punya Ukurannya sendiri Terserah Jadi kita harus Mencontohkan Ini yang penting Guru pun Juga demikian Gini guru Masuk ke guru Iya Biar jadi pelajaran Luar biasa Buat saya juga Iya Guru pun demikian Maka mungkin Ketika Antum mau berangkat Sekolah Ke sekolah Sebagai seorang guru Coba pikirkan Hari ini apa yang ingin Akhlak apa Atau karakter Apa yang ingin Kuajarkan pada anak Oke Hari ini karakter apa Yang mau ajarkan Ke anak Oke Ini berarti nanti Kalau saya sudah disana Kira-kira nanti Akan aku lakukan Seperti apa Saya ingin Mengajarkan Karakter Pada anak Berkaitan Dengan Masalah Inisiatif Inisiatif Kan gitu Nilai inisiatif Saya tidak ingin Kan gitu ya Maka kemudian Lakukan sesuatu Apa Oh saya selalu Pengen berinisiatif Untuk Mengambil Sampah Dimanapun Berada Oke Agar kemudian Dilihat Be anak Iya Agar dilihat Itu bukan dalam Kerangka pamer Agar dia juga mencontoh Agar dia mencontoh Ternyata Ustadz Jundi itu Ini ya Rangnya Ih Bil sampah itu Keliatannya kok jadi bersih Aku ikut Harapannya seperti itu Harapannya kan seperti itu Guru Iya Oke lah Guru Ini yang Yang sering saya 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 ingatkan dulu Kita ingin mengajarkan Kita ingin punya anak Yang punya karakter disiplin Pengen Sudahkah kita Beri contoh Disiplin Pada anak-anak Nah itu Kadang masih Tidak Iya kan Kalau pengen Memberi contoh Disiplin pada anak Contoh lah Masuk kelas Masuk kelas Saja Lalu dong rasanya Guru kok terlambat Masuk kelas Iya Kita bicara Seribu kali Karena kamu harus disiplin Kamu harus disiplin Tapi kita selalu terlambat Anak Ngatakan Guru neram lebu Guru neram lebu Guru neram lebu Telah terus Iya Iya Itu berat Berat sekali Berat sekali Dan gitu Gitu Karena apa Karena sekali lagi Contoh Itu adalah satu Cara kita mendidik Dengan real Keteladanan Keteladanan Apakah kemudian yang Tim itu mau kita balik Gak apa-apa Kita contohkan dulu Baru kemudian kita jelaskan Bisa Loh Nak Tahu gak kamu Kamu kan sering lihat saya Ngambil sampah tau nak Iya Ngapasih tat Mesti kan gitu Ngapasih tat harus begitu Kamu kan kemudian bisa jelaskan itu Bisa teach Iya gak Gitu Contohkan dulu Baru kemudian anak Kemudian ketika ini Gitu Iya nak Selama ini Kamu lihat Kalau Ustadz Jun Dimasuk kelas gimana Oh Ustadz itu Ustadz Kami itu malu loh Malu kenapa Lah kami selalu kalah Duluan sama Ustadz Kenapa sih Ustadz Ustadz kok Pagi-pagi kok cepat-cepat Ustadz Nah ini loh nak Ustadz itu terbiasa Begini Begini-begini Karena itu bagus loh Kenapa harus begitu Nanti di Pekerjaan Nanti di ini Akan sangat bermanfaat sekali Itu teach Kita menjelaskan Apa yang kita contohkan Atau Jelaskan dulu Jelaskan dulu baru dicontohkan Baru dicontohkan Tapi jangan kemudian tanpa itu Tapi ingat juga ya Berkaitan dengan Infos Itu Iya ya ya Dan advocate Dan advocate Itu Terus Eh kemarin kan kita sudah ngobrol ya nak Iya Dulu ada sampah Kalau tidak Nggak lihat Ya Iya ya Ustadz Ambil Sampai anak begitu Ini penting Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Itu Iya kan menjadi Suri toladan Yang baik Kan gitu Iya kan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ketika kemudian mengajarkan sesuatu Pada umatnya Iya dengan contoh Dengan contoh Dengan contoh Karena dia adalah Uswatun Hasana Penting Yuk Kita jadi orang tua teladan Kita jadi guru teladan Untuk siapa? Untuk anak-anak kita Karena maaf Lagi Bapak Ibu Ketika anak kita Ternyata dari karakter moralnya buruk Anak kita tidak sopan Anak kita sering berteriak-teriak Jangan buru-buru salahkan anak kita Siapa tau kita yang salah disitu Siapa tau kita yang salah Kalau bukan kita yang salah Ingat Jangan-jangan anak kita Dapatkan sesuatu di luar sana Berarti kita yang salah Mencarikan lingkungan Pada anak di sekolah Nah Itu begitu Cara Gimana Ustaz? Masih Masih waktunya? Masih ya Ustaz Masih ada beberapa yang harus di Oh iya Jelaskan kepada saya juga Saya ini sebagai guru Merasa kurang perfect Sebagai orang tua juga Masih bingungan Iya Butuh banyak masukan Ustaz Alhamdulillah Beberapa hal tadi Sangat relate sekali Dengan kehidupan saya Mungkin juga relate dengan Kehidupan pemirsa Ibas KTV Di rumah Lanjutnya Ustaz Ini cara menangani Bagaimana Kalau sudah kita Apa tadi Yang tim itu Sudah kita Contohkan Sudah kita Tegakkan Sudah kita Ajarkan juga Tapi masih 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 ada Ya apa ya bahasanya ya Masuk pelanggaran Kalau santri ya pelanggaran lah gitu Ustaz ya Atau ketidaksesuaian Dengan yang diharapkan Cara menangannya bagaimana Ustaz? Nah secara menangannya tinggal Tergantung pada kita itu Model guru atau model orang tua Seperti apa Model kita Modelnya kan macam-macam kan Kan ada model Orang tua yang model otoriter Otoriter Pokoknya begini Kamu salah Begini Kan gitu Orang tua model VOC Kalau bacanya sekarang gitu Iya Orang tua model VOC Kan model otoriter Kan gitu Ya akhirnya ya adanya hanya punishment 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 Kamu salah tak hukum Kamu salah tak hukum Kamu salah tak hukum Orang tua gak mau tahu Alasan kenapa anak begitu Kan gitu Iya Itu enak jadi orang tua begitu ya Oh Loh kan nanti Dia merasa berkuasa Kan gitu Kemudian Yang Itu di Di satu Satu ujung ya Di ujung yang lainnya Ada orang tua yang modelnya Permisif Permisif Ya pokoknya Karena orang tua model begini Orang tua yang tidak Mau susah-susah Terserah Karmu Karmu Yang penting Kau menang Yang penting Kau menang Iya Yang penting menang kan gitu Karena orang tua kan begitu Yang penting Diam lah Sudahlah Anak mau apa Terserah Itu permisif Anak mau lakukan apa-apa Terserah Gitu Ketika kemudian Orang tua Itu Advocate Gitu Ngingatkan pada anak Dan sebagainya Di Di apa bahasanya Dibantah anak As Anak Kalau dikasih tahu Bantah aja Sudahlah Gak beritahu aja lagi Itu permisif Permisif ya Gitu Selesai Selesai Jarki baik Kalau orang kan gitu Iya Tapi yang Mestinya kita harus miliki Sebagai Orang model Orang tua Dan guru itu Mestinya Adalah Orang tua yang Otoritati Otoritatif Iya Beda dengan otoriter Otoritatif Otoritatif itu Orang tua yang memang Memiliki Kekuasaan Tapi dia gunakan Kekuasaan untuk Anaknya Dengan cara Demokratis Orang tua yang Begini ini adalah Orang tua yang selalu Ngajak diskusi Gitu Memang diskusi Di secara Demokratis itu Melelahkan Banget Iya kan Karena apa Karena kita harus Mendengarkan alasan Anak yang kadang-kadang Semacam-macam Beradu argumen Beradu argumen Kan gitu Nah Maka kemudian Kalau kemudian Sudah dikandani Dan sebagainya Ya tapi saya katakan Karena kita memang Harus jadi orang tua Dan jadi guru Juga harus siap Lelah Melelahkan Harus siap lelah Betul Kan gitu Melelahkan Makanya kemudian Iya terus diulangi Akhirnya kemudian Pada titik tertentu Gitu Buat kesepakatan bersama Kesepakatan bersama Iya Agar kemudian Nah kamu sudah Berapa kali Ustadz ingatkan Kok begitu Kamu sudah tahu Ustadz sampai ditahu Kalau Kalau begitu itu buruk Iya Ustadz Kenapa sih Kamu masih begitu Dengarkan kan Karena begini Ustadz Ini Ini ABCD keluar semua Alasannya ABCD keluar semua Alasannya Tapi diserah-serah itu Maka sebagai orang tua Itu juga harus pinter Tidak kemudian Anak Kemudian maaf ya Jadi guru juga harus pinter Anak alasan begini Gak mau mendengarkan Tapi diserah-serah Alasan anak itu Ada titik masuk Kita mestinya Kan gitu Contoh Anak selalu terlambat Iya Anak selalu terlambat Itu berarti Performan karakternya Yang buruk Performan karakternya Yang buruk Betul Iya kan Karena dia selalu terlambat Berarti dia Tidak ingin Melakukan yang terbaik Sesuai dengan Apa yang dia Harus lakukan Kan gitu Gitu Lalu terlambat Misalnya Eh kamu sudah Berapa kali Ustadz ingatkan Baru sekali Baru sekali Sekali Sebulan Sekali seminggu Misalnya kita Kamu gak boleh lagi Besok tak hukum Misalnya Ya dihukum betul Tapi balik lagi Karena apa Kita belum mendengarkan Kenapa sih nak Kamu gak terlambat Akhirnya habis ustaz Akhirnya habis ustaz Karena begini Begini Oh caranya Nah nanti diberi Nak Kamu harus bisa Bagi waktu Bagi waktu Kalau kamu Jam 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 Apa Tiga Tiga puluh Itu baru bangun Ternyata kamu terlambat Coba kamu bangun Jam tiga Agar kemudian Kamu punya Waktu yang lebih Oh Begitu ya Anak Tidak melakukan Atau mengulangi Sesuatu yang kita ingatkan Karena dia Belum tahu caranya Apa yang Aku itu ingin berhenti Tapi caranya gimana Aku itu tidak ingin terlambat Tapi caranya gimana Lu punya problem solvingnya Iya Itu caranya kita Mengajarkan problem solvingnya Ada apa sih Lah begini ustaz Ini Seringkali Kita itu antrinya panjang Makannya juga Antrinya panjang Makannya gitu Nah kalau makannya panjang Apa kamu begitu Kamu yang Kamu tidak ingin terlambat lagi Kan Iya Maka kalau kamu tidak ingin terlambat lagi Begini lena Coba Lakukan ini Itu sebagai guru Sebagai orang tua Harus mampu Memberikan Jalan keluar Bagi anak Solusi Solusi Gitu loh Anak seringkali Tidak tahu solusinya Iya ustaz Aku itu tidak terlambat Tapi aku terlambat Itu sesuatu Bukan mauku Karena kondisi Betul ada alasan seperti itu Lu iya Karena kondisi ustaz Untuk menyelesaikan ini Bagaimana Kondisinya seperti ini Oh Ayo kita cari bersama Ayo kita dialogkan Kamu pengen kan Intinya Kamu tidak ingin terlambat lagi kan Iya ustaz Ayo kita bicarakan Sudah mau Misalnya ya Ini sudah mau masuk Kapan-kapan Atau nanti Bapak dari sekolah Ketemu saya ya Kita dihari lagi Iya ustaz Kita diskusi Kita diskusi Anak merasa dihargai Begitu dia tahu Dia faham Dia akan dengan Sukaril Melakukan itu Itu seperti itu Jadi jangan Pokok-e Ya kalau asal pokoknya itu Atau pokoknya terserah Ya Pokoknya kamu salah Pokoknya terserah Dua ekstrim itu Ya gak akan pernah Bisa Gak akan terbentuk Gak akan terbentuk Gitu Nah kalau sampai kemudian Sudah begitu Gitu Nah ternyata Lihat kemudian motivasinya Anak ini Akan bisa berubah itu Ketika kemudian Dia lebih Cenderung Untuk Mendapatkan Reward Atau lebih cenderung Kemudian berhenti Atau mendapatkan punishment Anak kan beda-beda Ya Alah Kalau hanya diberi begitu aja Gak tertarik Maka dia yang ini Tapi kalau kamu nanti Tak hukum begini Aduh Aku gak mau dihukum Masukkan dihukum ya Iya kan Kalau mau suka dihukum Dianjarakan gitu Sudah nanti dengan Reward and punishment Maka Allah Ta'ala itu kan juga Memberikan Reward and punishment kan Gitu Kalau kamu Beriman Beramal soleh Surga Kalau kamu Melakukan maksyiatan Raka Kan gitu Ini seperti itu Orang tua Maka jadi orang tua itu Ya memang harus mikir Jadi orang tua itu Harus pinter Itu Ustadz Ya Ustadz Jadi Gitu Apa Sebelum terakhir Sebelum terakhir masih ada Satu pertanyaan Ustadz Indikator keberhasilan Terhadap Penanaman Apa Karakter mall Dan karakter performa Ya indikator keberhasilannya itu Jadi Kalau 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 kita Kita mengajarkan Karakter itu kan Sesungguhnya kan Ada Tiga Yang pertama Aspek thinking Thinking Berfikir Maka kemudian Kalau kita mengajarkan Moral karakter itu Adalah moral thinking Moral thinking Anak punya pemahaman gak Berkaitan dengan Moral Kan gitu Baik Buruk Salah Benar Harus ada dulu Kan gitu Oh Buruk Oh Ini kan gitu Kemudian yang kedua Feeling Feeling Moral feeling Ya Allah Aku jadi pengen banget itu Tapi aduh Rasa aku gak Gak enak itu Kalau dengan Ustadz itu Kan gitu Aku gak enak itu Kalau Dengan Ustadz Jundi Kok aku begini Aduh rasanya Itu feeling Feeling Gitu Atau ketika anak Melakukan sesuatu Kemudian feelingnya Dia merasa bersalah Gitu Aduh Ya Allah Aku tadi kok ya berteriak ya Sama Ustadz Jundi Gak boleh ini Aku mesti Itu kan feeling Kan gitu Perasaan Merasa Bersalah Kemudian yang kedua Action Action Moral action Atau performance action Dilihat Dia melakukan atau tidak Maka ukurannya tiga Seberapa anak faham Jawaban anak faham Kan gitu Seberapa anak faham Dengan Dengan apa yang Kemudian kita Bentuk Kita ajarkan Pada anak Berkaitan dengan moral karakter Dan performance karakter ini Gitu Faham Yang kedua Seberapa anak Kemudian punya Sesuatu yang dia Dia rasakan Kan gitu Aduh Aku itu ya Ya Allah Aku itu sudah di Biayai orangtuaku Orangtuaku Bekerja Untuk aku Dan sebagainya Ya Allah Aku merasa bersalah Kalau hanya malas-malasan Di sini Itu kan Feeling dari performance Karakter kan Kan gitu Aku tidak boleh Malas-malasan lagi Aku merasa bersalah Kalau aku malas-malasan Sama orang Orangtuaku sudah begitu Ukurannya Itu Ya nanti Kemudian ujungnya Kan dilihat dari Action Action Dia melakukan seperti apa Nah nanti dilihat Gitu Jadi seringkali Memang kita sebagai orang tua Dan guru Juga harus ngecek Eh Mas Kemarin kan Sudah saya ingatkan Disiplin kan Disiplin itu apa Coba diulangi apa Disiplin itu Apa ya Tahap kemarin Lupa Oh ternyata Belum nempel Belum nempel Kan gitu Iya kan Kalau di sini aja Belum nempel Pasti gak punya Feelingnya sulit Kan gitu Gitu Sampai anak merasa Apa Nustad Saya terlambat Ada loh Anak yang terlambat aja Masuk Drujus aja Merasa gak bersalah Itu ada loh ya Awal-awal kelas 7 Pasti ada yang kayak gitu Kan begitu kan Gitu Tapi kalau kemudian Dia-dia sudah Apa Nustad Ini-ini Saya terlambat Karena begini Ya sudah Besok lagi tidak ya Itu ukurannya Oh ini sudah berhasil Dari sisi feelingnya Besok lagi Diingatkan lagi Diingatkan lagi Oh dia sudah tidak terlambat lagi Itu ukurannya Kita yang harus memantau ya Kita harus memantau Gitu Jadi Sebagai orang tua ya memang Sebagai guru ya memang harus Harus begitu Gitu Itu ukurannya Indikatornya harus Harus kita yang menilai Iya Jadi dari 3 hal itu tadi ya Setiap anak mungkin juga beda Iya 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 tercapainya beda Ada yang anak Kemudian memang Maaf ya Syukurnya Perasaannya Kemudian cepat menyerap Hal-hal yang Ada yang cepat menyerap Ada yang Yang Iya Manusia itu kan dalam belajar kan Bermacam-macam ya Kalau Rasulullah kan mencontohkan kan Orang belajar itu kan Seperti tanah Dan ilmu itu kan seperti Air hujan Air hujan Ada yang kemudian tanah itu Begitu nerima air hujan Meresap Meresap Dan dia kemudian menyuburkan Dan bisa menumbuhkan Kan gitu Itu artinya Pikirannya subur Kan gitu Perasaannya subur Dan sebagainya Gitu Tapi ada yang kemudian Ya Karena itu Tandus dan sebagainya Tidak bisa meresap Tapi kemudian mengalir saja Dia tidak bisa menumbuhkan Dan dia tidak dapat manfaat Kalau ada yang genang doang Nah Itu yang ketiga Yang genang itu Dia tidak bisa memanfaatkan Tapi orang lain dapatkan Karena apa Seperti kolam Mengenang Dia masih bisa untuk minum Bebek Untuk minum macem-macem Kan gitu Nah Ya kita memang harus Kenali anak kita Maka kalau di Salah satu kompetensi guru itu kan Kompetensi pedagogi Itu yang pertama pasti Itu kan kompetensi pedagogi Orang tua pun juga harus punya kompetensi pedagogi Gitu loh Apa itu kompetensi guru? Ini mungkin juga Jadikan tema perbincangan ya Agar Orang tua-orang tua Yang tidak punya basic Keguruan Itu kemudian tahu Kompetensi Kan nanti ada kompetensi sosial Ada kompetensi keperibadian Ya harus manggil Pakar pendidikan Podcast berikutnya Manggil pakar pendidikan G Itu Nah itu seperti itu Satu Juni Jadi secara pedagogi Kita memang harus Harus wahami Anak gitu Ya Ustaz Luar biasa sekali ini Sangat memberikan pelajaran Buat saya Yang Serang menjadi guru Dan Jadi orang tua Insya Allah Semoga Sangat Peresap Iya Nanti saya puter-puter terus Saat videonya ini Biar nanti diulang Diulang Katanya harus ada pengulangan Itu bersama-sama Didengarkan dengan istri Jadi Jangan sampai Tidak jadi tim Jangan sampai Antum yang kemudian Faham saja Istri gak paham Ya istri gak paham Kenapa sih Bi Kok harus begitu Kenapa sih pak Kok harus begitu Oh belum paham Nanti emang taksung denger ini Oke pemirsa Pemirsa Ebas KTV Alhamdulillah kita sudah Satu jam beri sini Untuk menemani Antum semua di rumah Terkait tentang Performa karakter Dan Moral karakter Yang Tentunya sangat penting Kita tanamkan Kepada anak Baik anak ideologis Ataupun anak biologis Tentunya Begitu Di sini sudah Di penghujung acara Mungkin ada pesan Untuk Pemirsa Ebas KTV Ustadz Ali Bapak Ibu Wali Santri Dan Para Pemirsa Ebas KTV Yuk kita sadari Betul Tanggung jawab Kita sebagai Orang tua Jadi orang tua Itu berat Tapi itu sudah Kita niatkan Jadi orang tua Itu sulit Tapi itu sudah Kita niatkan Karena kita punya Harapan Ke anak-anak kita Dan satu harapannya Agar kalau anak kita Bisa mensurgakan kita Dunia Dan akhirat Dan itu tidak mungkin Terjadi Kalau kita tidak bisa Atau gagal Memberikan landasan Karakter Pada anak kita Baik Moral karakter Maupun Performan karakter Al-Quran sudah Mengajarkan itu Mari kita fahami Hadis dan ayat Yang sudah saya sebutkan Tadi Semoga kemudian Dimuroja'ah lagi Mari kita Muroja'ah lagi Kita renungkan lagi Semoga bisa menjadi Orang tua Guru Yang sukses Mengajarkan Dan meletakkan Fondasi Karakter Bagi Tumbuh dan Berkembangnya Anak-anak kita Dengan Flourishing Tumbuh dan Berkembang Secara maksimal Optimal Dari berbagai macam Aspek Itu saja Dari saya Dan mohon maaf ya Kalau ada Hal-hal atau Kata-kata yang Tidak pas ya Mohon Dimaafkan Dan selamat Berjuang Para orang tua Selamat berjuang Para guru Dan semua hal yang kita Lakukan Insyaallah Tidak Akan Pernah Ada yang Sia-sia Gitu Tapi ingat juga Sudah Apakah kamu Mengira Kamu akan Dibiarkan Begitu saja Tanpa Pertanggung Jawaban Semuanya ada Pertanggung jawabannya Semua ada pertanggung jawabannya Sia-sia Kalau Ustadz Sudah memberikan kita Motivasi Memberikan kita Ilmu baru Semoga bisa bermanfaat Buat saya Buat pemirsa Ebas GTV Dan buat semuanya Yang memperhatikan Dan menonton Sia-sia Saya tutup saja Sia-sia Terima kasih Untuk episode kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih